Jadi gini Oke sekarang kita masuk ke mantra mantra Ini personal bentuknya buat lo Tapi gue juga bisa mengatakan mantra mantra ini personal banget buat gue Karena gue whatsapp lo kan Gue whatsapp lo pas abis dengerin mantra mantra Dan gue mendapatkan Apa ya gue bilang kayak Aji kerasukan apaan sih Kayak gini gitu Gue nangis nangis gak bisa gue kontrol Gue gak tau itu apa Gue ngedenger ya karena ya udah albumnya aja Ternyata lo bermain dengan banyak sekali elemen psikologis yang ada disana Si experience yang pilu-membiru sama mas Aji juga tuh kayak wah gila sih Ngacak-ngacak isi perut kita Gitu kondisinya pada saat itu Lo kan juga sangat terpengaruh banyak sama Psikologis Lo baca Malcolm Gladwell juga kan Kayak itu kan psikologis sosial gue pernah baca yang bling Jadi kayak Menilai seseorang Menilai seseorang Jadi sangat bisa relate Oh ya oke gue tau Berarti kenapa gue sebut kunto Aji itu logic Dan Dengan eksperimen Yang lo lakukan di albumnya Mantra Mantra Itu menjelaskan sekali Karakter yang itu gitu Logically nya Aji Tapi juga Apa ya Gue gak tau sih Sebetulnya Bagaimana lo berproses kan Katanya kan lo Ketemu sama psikolog Beberapa kali untuk Untuk mengkomunikasikan tentang penggarapan Si Awalnya Itu juga kan Karena ada masalah sih Awalnya gak ada masalah gitu Cuman pada akhirnya Itu tadi gue bilang gitu Jalan hidup gue itu banyak Hal yang dituntun Jadi gue kayak dipertemukan Gue lagi nulis lagu ini Lagi Lagi mau nulis album gitu Terus Ada masalah Berapa-berapa yang akhirnya gue Gak kuat juga Akhirnya harus Ke psikologi dan segala macam Akhirnya Ternyata itu malah Mendorong gue untuk menulis sesuatu gitu Yang akhirnya gue penasaran Terus gue nanya Tentang Tentang Ya musik kan itu kan sebenarnya Maksudnya Musik itu mempengaruhi Bisa mempengaruhi mood kita gitu Musik itu bisa jadi katarsis Kita untuk Meluapkan emosi Melalui Apapun itu Apapun itu genre-nya ya Gitu Yang gue ngerasa bahwa Loh Kenapa musik gak dibawa kesana ya gitu Yang akhirnya gue ngerasa bahwa Musik bisa menenangkan Dan Gak cuman musik spa kan Yang bisa bikin lu tenang Ya Sayang kita kan Tintu 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 Masih Nah Iya Dan Kalau kita menilik sejarahnya Ke belakang gitu Maksudnya musik Musik itu dijiptakan kan Untuk Selain selebrasi Untuk mungkin war cry gitu Membuat semangat Atau Atau bahkan untuk Untuk religius, untuk persembahan dan segala macem, jadi mendekatkan kita dengan the higher being dan segala macem, jadi menurut gue musik itu bukan sekedar bukan sekedar ya maksudnya, maksudnya berada di titik itu awal-awal dia diciptakannya gitu, jadi gue coba kembali ke sana gitu, walaupun ya dengan ilmu gue yang sangat terbatas tapi gue meniat, meniatin untuk itu, paling nggak buat diri gue sendiri pada saat itu gitu jadi setelah mantra-mantra tuh awalnya untuk self-healing lu? ya buat gue, dan gue menceritakan hal-hal yang gue alamin, dan bagaimana gue coping dengan itu kan sebenernya gitu, jadi gue tidak pernah, sebenernya ya gue ngomong disini juga, bahwa gue nggak pernah mengklaim bahwa ini akan jadi obat untuk lu, kalau ada masalah dengerinlah album ini juga nggak gitu juga sih sebenernya, maksudnya ini adalah yang gue lakukan dari abstraksi di dunia nyata gitu, untuk gue rangkum jadi sebuah lirik yang mungkin interpretasinya setiap orang pasti akan berbeda kan, tergantung masalah yang mereka alami gitu jadi, gue memang bikin seperti itu agar pada saat itu gue bisa, apapun masalah yang gue alamin, gue bisa kayak sulung cukupkan lah ikatanmu, relakan yang tak seharusnya untukmu, itu kan sangat general, apapun masalah yang lo alamin, bisa semoga bisa dirilikan dengan itu bagaimana lo menginterpretasikan keseluruhan lagu yang ada di mantra-mantra penyusunannya, lirik demi lirik di setiap lagunya dengan healing lo? ada proses yang akhirnya gue pelajarin sih, gue pelajarin untuk bisa menerima karena itu awalnya memang harus menghadapi apa yang masih nyangkut di kita gitu, untuk harus kita selesaikan baru kita bisa merelakan dan ya itu akhirnya coba gue rangkai jadi jadi satu album dan sesuai dengan kemampuan gue jadi gue gak yang bilang bahwa ini akan membuat lo sebuah, gak juga apakah kamu gembira dengan kemampuan itu? gue gembira sih gue gembira karena karena teman-teman yang mendengarkan karena teman-teman yang mendengarkan, akhirnya mereka mau sharing waduh, gue kalo ini gue ngerasa gak pantas sih pada saat itu gue ada satu titik ngerasa gak pantas karena mereka menceritakan masalah pribadi mereka gitu di DM, di apa gitu yang sebenernya gue bukan profesional gitu yang bisa ngebantu mereka gue cuma bisa doain lo itu kalo lo memang butuh bantuan please ke profesional gitu-gitu yang tapi mereka percaya ceritanya sama gue gue jadi kayak terharu gitu, terharu tapi di satu sisi gue juga pengen bantu gitu itu kan maksudnya gitu lu bisa terlibat secara emosi dengan pendengar lu secara langsung gitu mereka bisa berinteraksi sama lu, bercerita sama lu dan merasa lagu-lagu lu itu mendekatkan mereka ke lu secara memang orang yang mereka idolakan karena musik-musik yang mereka dengarkan dan mereka juga kayak oh oke gue mendapatkan jawaban dari dari permasalahan yang lagi pengen gue pecahkan sekarang jadi impact itu sebetulnya tuh sebegitu impactful-nya gitu Jiden menurut gue itu bukan sesuatu yang kecil gitu dan lu juga taking care seriusly gitu, lu taking the seriously banget gitu dengan semua yang lu lakukan dengan mantra-mantra gitu sejauh ini apakah lu sudah mendapatkan apa yang lu cari dari kan kalo awal kan lu niatanya agumin buat self healing tapi ternyata impactnya bisa sebegitunya dan orang beranggapan gue bisa sembuh, gue bisa nyembuhin karena dengerin rehat gitu masalah iya gak sih Ji? sebenernya ada beberapa ada beberapa hal yang out of control sebenernya maksudnya dengan apa istilahnya jadi ada dua sisi gitu maksudnya hanya dengan mendengarkan ini bisa sembuh sebenernya kan tujuannya juga bukan itu kan karena ada yang memang memang bener-bener depres dan gak bisa sembuhannya dengan lagu tuh ya pasti ada gitu dan mereka harus ke psikiater harus ke profesional dan di sisi lain beberapa psikolog klinis gitu juga ada yang pakai lagu gue buat ke pasien mereka gitu jadi iya jadi gue kayak merasa aduh wah alhamdulillah banget gitu kalo emang emang bener-bener bisa bisa ngebantu cuman dari sisi gue sendiri gue tidak pernah merasa bahwa ini akan works untuk lu gitu tapi tapi ketika it works alhamdulillah gue seneng banget tapi ketika ini tidak works please lu cari bantuan profesional help ya karena salah satu visi album ini sebenernya juga masalah awareness gitu awareness tentang kesehatan mental itu sendiri gitu oke bicara tentang awareness kesehatan mental sekarang kan mungkin orang kalo ngeliat pergi ke psikiater atau pergi ke psikolog ya lu ada bangguan jiwa ya lu gila lu gitu udah di judge nya tuh kayak gitu duluan gitu bagaimana lu menyikapi ketika ada orang-orang yang cerita ke lu dan semuanya sih ya masalah gak mungkin lu secara emosional gak terlibat akhirnya kan kayak Allah kepala gue tapi lu mau menyelesaikan juga gak bisa ya kan harus looking for professional gitu bagaimana lu nikap ini jika lu pasti juga ikut terlarut ada disitu bener bener gue sempet ada di titik yang kepala gue mempecah sendiri sih karena maksudnya itu yang salah ketika gue merasa bahwa gue harus menolong mereka gitu dan itulah terbatasan gue sebagai manusia gitu dan itu bukan tugas gue dan gue dikasih kekuatan kecil banget sama yang diatas cuma dikasih seiprik jadi ketika mereka minta bantuan ya arahkan mereka ke yang seharusnya gitu kalaupun lu bisa paling gak menenangkan mereka gitu jangan diarahkan ke hal yang salah kan maksudnya jangan udah lu dengerin aja album ini lu akan sembuh itu kan gak mungkin gitu tapi kalau lu emang udah gak kuat tolong cari cari profesional dan dan alhamdulillahnya sih semenjak album ini kan gue jadi banyak temen psikiater gitu jadi banyak temen psikolog terus gue ngobrol juga sama mereka gitu ya memang yang apa mereka profesional yang sudah udah tahu gimana mau ngebatesinnya untuk mereka tidak terkena impactnya juga kan walaupun mereka manusia walaupun bukan berarti gue harus terus gue jadi menggantikan mereka juga enggak gitu tapi ya mas jangan terlalu di ini lu harus bikin chill itu buat pikiran lu sendiri tetap harus ada bordernya ya jeng tetap harus ada bordernya dan bukan tugas lu juga sebenarnya itu ada gak sih cerita yang paling gak bisa lu lupain dari mereka salah satu atau dua ada yang sampai gue reach out sih karena dia udah mau suicide pada saat itu gue bareng sama temen-temen gue gue ajak ketemuan di BIM akhirnya gue ajak ngobrol sampai sekarang masih kadang masih dan album ini istilahnya membawa gue ke banyak hal gitu yang tentang tentang kehidupan tentang bagaimana musik itu bisa bisa mewakili apa yang tidak bisa dia ungkapkan gitu dan ya alhamdulillah sih bisa bisa nolong orang itu gitu seperti itu yang ya itulah gue bingung oke gue gak tau kalo gue ada di posisi lu apa yang akan gue lakukan dan apa yang gue rasakan mixed feeling sih gue gak tau gue gak tau kayak terlibat sama emosi gue aja gue udah pusing gimana gue harus terlibat sama emosi banyak orang yang mendengarkan karya gue gitu gue gak pernah kebalik yang ada di posisi lu so jangan lupa untuk like subscribe comment dan juga share video ini ya sampai ketemu di Jadi Gini Berikutnya bye 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 terima kasih